Aduh, seserah emak aja Bekas-bekasnya, karena kalau laki-laki biasanya lebih banyak mobil-mobilannya Iya Nah, ini ada 3 kamar recap-cipcus Kamar yang mana dulu nih? Ini kamar mana baby dulu? Kamar baby Kamar yang kakak disini Ini kamarnya kakak nih Waduh, nuansanya putih Tapi masalahnya kok banyak boneka ya? Baru masuk udah diseguhkan dengan boneka nih Aduh, seserah emak aja Bekas-bekasnya, karena kalau laki-laki biasanya lebih banyak mobil-mobilannya Iya Tapi kan baru 6 bulan Dan ini apa namanya Tempat tidur bayinya ini juga sengaja Ini memang udah bobok sendiri Oh udah bobok sendiri? Tapi kadang-kadang kalau misalkan tergantung sih Kadang bobok sama kita Dan tukang liatkan koleksi sepatunya Ini rapih ya Ibunya luar biasa Ini gak mungkin bapaknya dong Udah disiapkan Aku puji-puji kamu loh Aku puji-puji kamu Ya aja Oke, kalau gitu Sekarang kita menuju kemana lagi nih? Kamar utama pastinya Ya, ke kamar gue sama selfie Oke, kita akan menuju ke kamar utama Nah, untuk pemirsa Ini ada info yang sangat menarik Jadi jangan dilewarkan ya Iklim tropis Indonesia yang cenderung panas Terlebih lagi di area perkotaan Membuat AC menjadi sebuah kebutuhan Namun di samping itu Pemakaian AC juga menjadi salah satu penyebab Terjadinya pemanasan global Untuk itu, kita perlu mengurangi Atau bahkan menghilangkan sama sekali penggunaan AC Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Untuk mengurangi penggunaan AC Pertama, maksimalkan bukaan dan ventilasi Sehingga aliran udara masuk dan keluar menjadi seimbang Kedua, minimalkan masuknya cahaya matahari siang Dengan menggunakan window shade Yang akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk Sehingga dapat meminimalisasi meningkatnya suhu ruangan Ketiga, buatlah jarak plafon dengan lantai cukup tinggi Guna memberikan ruang yang cukup untuk perputaran dan pertukaran udara Keempat, buat kolam atau taman di area dalam rumah Yang dapat membantu menurunkan suhu ruangan Agar tidak membuat udara dalam ruangan menjadi lembab Usahakan tetap ada sinar matahari yang masuk ke dalam inner core Salah satu caranya dengan memberi bukaan yang cukup di bagian atap Sehingga tetap terjadi pertukaran udara yang baik dari dalam keluar dan sebaliknya Dengan demikian akan tercipta rumah sejuk tanpa AC Lebih hemat listrik dan ramah lingkungan Untuk itu pemirsa, mari kita berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang hijau di sekitar kita Upaya sekecil apapun dapat mengurangi perubahan iklim dan pemanasan global Yang semakin mengancam kelangsungan hidup anak cucu kita di masa datang BNI Gria Inspiring Green Living Mari sayangi lingkungan bagi kelangsungan masa depan Terima kasih telah menonton!